Kehebatan netizen plus 62 memang luar biasa, berkat tangan-tangan lincah dengan mengusung misi Silaturahmi membuat akun Instagram dua perempuan cantik asal Kamboja, yakni akun Instagram milik Red Malita dan Pede Trota, akhirnya dapat jentang biru. Sebagai pengingat, kedua gadis itu menjadi sorotan saat timnas Indonesia U22 sukses merebut medali emas di Kamboja pada SEA Games 2023 lalu, di laga final yang berlangsung di Stadion Olimpiade Penompen, selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 lalu, skuad asuhan Indra Syafri mengalahkan timnas Thailand U22 dengan skor telah ke-5-2. Dua perempuan cantik Kamboja menjadi pusat perhatian netizen Indonesia dalam pengalungan medali, Red Malita, gadis pembawa baki medali, yang melirik dengan tatapan terpesona kepada Pratama Arhan, dan Pede Trota, gadis pembawa souvenir boneka SEA Games yang disapa oleh Marcelino Ferdinand dan membalas dengan senyuman. Red Malita pun menjadi sensasi di kalangan netizen Indonesia mulai saat itu, setelah akunnya mendapat serangan fajar dari warga plus 62, pengikutnya di akun Instagram meroket, dan kini mendapatkan centang biru pertanda verifikasi dari Instagram. Malita sendiri mengakui bahwa centang biru pada akunnya merupakan dampak yang dibawakan oleh para netizen yang tiba-tiba mengikuti akunnya di Instagram, lewat Instagram story-nya, dia pun mengucapkan terima kasih. Sebelum Malita, akun Pede Trota juga mendapatkan perlakuan yang sama dari Instagram, yaitu di centang biru, akunnya pun dipenuhi oleh netizen Indonesia juga, Pede bahkan dalam beberapa unggahan di media sosialnya menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi dengan pengikutnya dari Indonesia. Akun Malita sendiri pada saat ini diketahui memiliki 244 ribu pengikut, di sisi lain, akun Pede Trota memiliki 100 ribu pengikut, keduanya kini menjadi selebgram berkat tangan-tangan netizen negara plus 62.